Intro Sejarahnya saya dulu awalnya bisa mau memulai di bidang ini adalah Waktu kos-kosan dulu di luar, saya masak sendiri buat diri sendiri Abis itu akhirnya saya suka masakin buat temen-temen Dan itu kayak pengen mereka requestnya banyak nih, minta ini, minta itu Lalu-lalu jadi makin penasaran, penasaran akhirnya tumbuhlah rasa cinta Untuk pengen tau lebih lagi tentang professional cooking Inspirasi saya sama motivasi saya tiap hari untuk hidup itu adalah lebih ke hidupnya sehat Makanya aku buka restoran ini, Mars Kitchen, supaya bisa membagi gimana sih caranya untuk hidup sehat Bukan cuma dari makanan juga, tapi dari gaya hidup, dari cara pikir, dan dari lingkungan kita Awalnya tuh bisa terinspirasi untuk pengennya makan sehat, hidupnya sehat Itu adalah pada saat masih SMP dulu, aku pernah gemuk banget Karena suka banget nyemil, nah dari situ kadang-kadang suka beledekin sama temen Karena abis itu rasa badannya juga berat, gak enak Mengenalkan makanan sehat itu bukan berarti makanannya gak enak kok Dan juga mengingatkan lebih ke marketing dimana kalau sehat itu seperti menabung Mungkin semuanya walaupun agak sedikit lebih mahal sekarang atau bagaimana Kedepannya kalau kita sehat, kita akan lebih menghemat buat diri kita sendiri juga all of the future Kalau misalnya selain masak itu adalah sketching, karena sebelum pengen fashion, melukis itu stress relief banget juga Harapan saya untuk kuliner Indonesia itu lebih supaya makanan Indonesia ini bisa go internasional Di luar negeri nanti banyak restoran-restoran Indonesia yang bisa menyajikan makanan Indonesia Tapi semuanya yang cantik, gak cuma enak Terima kasih telah menonton